Berikut ini cara menggunakan Always On Display, ataupun bagi kalian yang belum tahu, berikut ini fungsinya. Nah, di sini kalau dilihat, di layar kunci belum ada apapun. Jadi Always On Display itu berfungsi di layar kunci. Nah, seperti apa? Seperti ini. Tapi tidak semua HP Samsung mendukung karena hanya untuk layar AMOLED. Jadi buka pengaturan, pilih kunci layar. Nah, di sini ada Always On Display, aktifkan untuk melihat pengaturan, pilih di sini. Nah, kita bisa memilih mau selalu tampilkan di layar kunci, ataupun pas kita ketuk baru muncul. Kemudian pilih gaya jamnya. Jadi itu merupakan cara untuk menampilkan jam di layar kunci. Nah, seperti ini. Pilih warnanya. Pilih selesai. Kemudian, tampilkan informasi musik, kecerahan otomatis. Setelah kita aktifkan, kita matikan kunci. Nah, dia otomatis mengaktifkan jam sisa baterai di sini. Jadi yang mengaktif hanya di bagian ini saja, di bagian layar ini saja. Jadi tidak akan menguras baterai, kalaupun menguras hanya sedikit, karena dia pakai layar AMOLED yang hemat baterai. Kalau dipilih, pada bagian yang ketuk untuk menampilkan ini, dia hanya muncul ketika layar mati pas disentuh saja. Nah, bisa kelihatan, dia hanya aktif ketika disentuh. Kemudian mati lagi. Jadi seperti itu. Always on display itu menampilkan informasi jam ataupun lain-lain. Sangat praktis untuk kita yang memiksa jam secara instan. Itu saja. Semoga bermanfaat.